Saudara lawatan bersejarah Paus Franciscus juga tak melupakan peran kaum muda lintas agama yang tergabung di Skolas Okurentes. Seorang guru perempuan asal Buton, Sulawesi Tenggara, Menangis Haru, berbicara pengalaman yang dihadapan Paus saat membantu anak-anak marijinal di daerah. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Sampai Indonesia Malam. Saya Liviana Charlisa, sampai jumpa. Bagian dalam katedral sebuah gereja yang disucikan umat katolik. Ajaibnya, tepat di depan saya, berdiri pula mesjid tempat saya biasanya beribadah. Ini merupakan simbol toleransi, di mana perbedaan seharusnya kita hadapi dan kita jembatani. Saya belajar toleransi melalui agama saya, dan ketika bersama sekolas, sekolas juga mengajarkan toleransi yang sama, seperti yang diajarkan oleh Islam. Tangis Haru, Ana Nur Awalia, mewarnai pertemuan pemimpin gereja katolik sedunia Paus Franciscus dengan pemuda lintas iman di gereja katedral Jakarta Rabu Petang. Ana adalah seorang guru asal Buton, Sulawesi Tenggara. Ia bagian dari sekolas Occurrence, sebuah komunitas pendidikan yang dijalankan kaum pemuda yang didirikan Paus Franciscus pada 2013. Kepada Paus Franciscus, Ana mengakui kesamaan nilai-nilai toleransi yang diajarkan Islam, dan juga yang didapatnya di komunitas sekolas. Ana mengungkap, dia juga mempelajari nilai-nilai kepedulian terhadap sesama. Sekolas dalam pedagogikalnya, kurikulumnya, melatih saya untuk melihat dunia dari pinggir jalan, rakyat miskin kota, anak-anak yang haus sekolah. Dan harusnya disekolahkan. Menyadarkan mereka yang kaya materi bahwa hidup tidak hanya memikirkan diri sendiri. Dalam pertemuan tersebut, Paus Franciscus pun menekankan pentingnya menerima perbedaan. Menurut Paus Franciscus, jika timbul konflik atau permusuhan, maka solusinya adalah dengan berdialog dan berdiskusi untuk mencari solusi bersama. Dia berdiskusi dalam berdiskusi. Jangan berdiskusi dalam berdiskusi dalam berdiskusi. Jika tôi suced executive ini Assalamuali dari mana baga živah. Jak覺得 enikah di Bukitnya isらgnap melihat, jika taking-kone dengan berdiskusi. Jika eu hakk hadi diında mistake di antepid retreat-tvi19 dan berdiskusi untuk mencari tempat. Jере coastnya 어�縮kan in mommy hoplah. Jika kita诵kan percana un commentan atau berdiskusi sibrahim. Jika kita meng dispatchai di darmati satu Charles-Bukitnya diri sendiri bersama. Keteladanan Paus dan para tokoh agama di Indonesia tercermin dalam kegiatan pada Kamis pagi. Paus Franciscus dan Imam Besar Masjid Istiqlal dan para tokoh Islam menggelar pertemuan lintas iman di Masjid Istiqlal Jakarta. Paus pun masuk ke terowongan Silaturahmi yang menghubungkan gereja katedral dan Masjid Istiqlal. Lantunan ayat suci Al-Quran membuka pertemuan Paus Franciscus dan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nazarudin Umar, dan para tokoh lainnya. Imam Besar Masjid Istiqlal, Nazarudin Umar menyebut berbahagia atas kunjungan Paus Franciscus. Dan kunjungan tersebut akan menambah harmoni di antara umat. Imam Besar Istiqlal juga menyatakan bahwa Masjid Istiqlal merupakan rumah besar kemanusiaan. Toleransi itu bukan hanya diseminarkan, toleransi itu bukan hanya diwacanakan, tapi toleransi itu dibuktikan. Inilah yang dilakukan Istiqlal, tidak banyak bicara tetapi banyak berbuat. Dan kami menghimbau pada rekan-rekan semua, mari kita bekerja dengan hati nurani, karena hati nurani berbicara bisa diterima semua pihak. Saya motonya, humanity is only one, kemanusiaan itu hanya satu. Kunjungan Paus ke Masjid Istiqlal diakhiri dengan momen yang mengungkap rasa saling hormat dan mengasihi. Dalam pertemuan tersebut, tampak Imam Besar Masjid Istiqlal mencium kepala Paus, dan Paus meresponsnya dengan mencium berkali-kali punggung tangan Imam Besar. Paus Franciscus bakal mengakhiri kunjungannya di Indonesia pada Jumat besok, dan melanjutkan kunjungan apostoliknya ke negara-negara pasifik lainnya. Sambut kemeriahan malam puncak Indonesia bersatu.